Pemirsa kita ke informasi selanjutnya, KPK kembali menjaring 3 orang terkait operasi tangkap tangan yang menjerat Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Total ada 18 pihak yang ditangkap. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Bagian Pemerintahan KPK, Ali Fikri, namun Ali Enggan berinci identitas 3 orang lain yang baru ditangkap. Saat ini ke-18 orang yang diamankan masih dalam pemeriksaan tim KPK. Ali juga mengungkap ada sejumlah uang yang ditemukan tim penangkapan, namun jumlah jam masih belum bisa dipaparkan ke publik. Menurut Ali, penangkapan terkait dengan dugaan jual beli jabatan dan pengadaan barang serta jasa. Mereka yang ditangkap tertangkap tangan sedang menyerahkan uang terkait tindak pidana tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.